Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Pajajaran, pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Pajajaran, pimpinan dan anggota Dewan Profesor Universitas Pajajaran, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Satuan, Kepala Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Pajajaran. Para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pajajaran, Ketua Ikatan Alumni Universitas Pajajaran, Ketua BEM Kema Universitas Pajajaran, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Pajajaran, para orang tua wisudawan, para wisudawan dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah mengawali acara wisuda lulusan Universitas Pajajaran Gelombang 3 Tahun Akademik 2018-2019 ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan barokahnya yang tak terhingga, kita semua bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, di Geraha Sanusi Harjadinata Kampus Universitas Pajajaran yang kita cintai, untuk menghadiri acara yang membahagiakan ini. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang berbahagia, setiap acara wisuda lulusan Universitas Pajajaran merupakan momen yang istimewa dan sangat membanggakan bagi kami sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi yang telah berhasil memfasilitasi putra dan putri terbaik bangsa untuk bisa meraih gelar akademik di setiap jenjang, serta mengantarkannya mereka satu langkah lebih dekat menuju cita-citanya untuk bisa menjadi agent of change di berbagai bidang keilmuannya masing-masing, sehingga diharapkan para agen perubahan tersebut akan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan memiliki daya saing di dunia internasional. Pada acara wisuda gelombang 3 tahun akademik 2018-2019 ini, akan dilantik sebanyak 1.797 orang wisudawan yang terdiri dari 10 orang lulusan program diplomatika, 1.167 orang lulusan program sarjana, 162 orang lulusan program profesi, 110 orang lulusan program spesialis, 289 orang lulusan program magister, dan 59 orang lulusan program dokter yang terbagi ke dalam 3 sesi prosesi yang dilaksanakan dari tanggal 2 hingga 3 Mei 2019. Wisuda gelombang 3 ini selalu menjadi acara wisuda yang spesial, dikarenakan pelaksanaannya pada setiap awal bulan Mei yang kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hari ini menjadikan acara wisuda tidak hanya sebagai acara peresmian atau pelantikan atas keberhasilan seseorang menyelesaikan jenjang pendidikannya, namun merupakan momentum yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas kinerja Universitas Pajajaran sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Proses refleksi penyelenggaraan ini harusnya menjadi sumber data yang akurat untuk mempertajam program kerja Universitas Pajajaran dalam rangka meningkatkan akselerasi kinerja kita di masa yang akan datang. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan. Pada tahun 2019 ini, peringatan Hari Pendidikan Nasional memiliki tema menguatkan pendidikan memajukan kebudayaan dengan subtema mewujudkan SDM kompetitif, inovatif, dan berkarakter. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di kancah persaingan global. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum mengenai The Global Competitiveness Report 2018, Indonesia berada pada ranking ke-45 dari 140 negara yang dinilai. Hal ini mendudukan Indonesia pada peringkat 4 di Asia Tenggara setelah Singapura ranking ke-2, Malaysia ranking ke-25, dan Thailand ranking ke-38. Pilar yang menjadi kekuatan Indonesia terletak pada market size yang menempati ranking ke-8 di dunia. Sedangkan pilar yang memiliki ranking terendah adalah Innovation Capability di mana hal ini ditunjukkan melalui kualitas riset dan pengembangannya di Indonesia. Hal ini pun mengindikasikan bahwa perlu adanya perhatian yang serius serta perlu ada upaya strategis untuk bisa meningkatkan kualitas riset dan pengembangannya di Indonesia yang bisa menyasar indikator-indikator ukuran secara tepat yaitu jumlah publikasi ilmiah dan jumlah citasi kemudian aplikasi patent oleh industri yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, alokasi anggaran riset, dan pengembangan serta kualitas dan institusi riset. Adanya data dan fakta bahwa kapasitas inovasi bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Tentu saja merupakan tantangan yang besar bagi perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia pendidikan tinggi dan seharusnya menjadi center of excellence dalam riset dan inovasi, bahkan Presiden Republik Indonesia dalam beberapa kesempatan pidatonya memberikan pesan yang kuat kepada perguruan tinggi untuk bisa menjadi motor utama inovasi. Pada bulan Oktober 2018 lalu, Bapak Presiden menyampaikan kembali bahwa perguruan tinggi harus berani melakukan terobosan, berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama, berani memunculkan program studi baru yang mencetak keahlian masa kini dan masa depan. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang berbahagia, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kapabilitas inovasi, intinya adalah peningkatan sumber daya manusia dan hal ini merupakan salah satu prioritas nasional untuk making Indonesia 4.0. Oleh karena itu, institusi perguruan tinggi harus melakukan langkah-langkah strategis mendesain kembali kurkulum pendidikan, kemudian menyesuaikan dengan era revolusi industri 4.0 tersebut. UNPAD telah melakukan berbagai inovasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Beberapa prodi pada jenjang sarjana inovatif telah diluncurkan, yaitu prodi bisnis digital dan ilmu aktuaria. Selain itu, kami pun sedang menyiapkan pembukaan prodi inovatif baru yang harus memiliki keunggulan dan standar mutu pendidikan yang baik. Dalam hal restrukturisasi kurkulum, langkah strategis yang telah dilakukan adalah yaitu UNPAD telah mengembangkan sistem capaian pembelajaran secara digital di mana kurkulum, RPS, bahkan metode pembelajarannya termuat dalam SIAP, sistem informasi akademik terpadu. Untuk semua mahasiswa baru, tingkat pertama, kita sudah menjadikan kajian atas 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan anti korupsi sebagai muatan materi mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah agama, Pancasila, keluarga negaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dari program tahap persiapan bersama atau TPB. Untuk mulai mengenalkan kebersamaan, kerjasama, dan kepemimpinan di tahap awal, kita mulai mengenalkan mata kuliah olahraga, kesenian, dan kewirausahaan. Atau disingkat OKK. Yang diberikan pada mahasiswa baru untuk dapat belajar, bekerja, berolahraga, berkesenian, dan berkreativitas dengan masyarakat sekitar kampus Jatinangor. Hal ini bertujuan untuk memaparkan para mahasiswa baru dengan perkembangan dan tuntutan dunia mutakhir, sehingga mereka bisa memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap masalah aktual di masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan akselerasi proses adaptasi sistem pendidikan dalam era revolusi industri 4.0 ini, UNPAD telah melakukan kerjasama akademik dengan berbagai universitas kelas dunia, seperti dengan Massachusetts Institute of Technology atau MIT di Amerika Serikat, di mana kita telah diakui menjadi anggota Abdul Latif Jema World Education Lab, yaitu lembaga terkemuka di MIT yang melakukan inisiasi dalam pengembangan sistem pendidikan di dunia. Pada bulan Oktober 2018, dua orang dosen Universitas Jajaran telah mengikuti pelatihan di MIT dan pada bulan Juni 2019 yang akan datang, UNPAD akan menugaskan dua orang dosen lagi untuk mengikuti dua subjek pelatihan, yaitu Curriculum and Course Design and High Impact Research. Di samping dengan MIT kita pun telah bekerjasama dengan salah satu universitas kelas dunia di Asia, yaitu National University of Singapore. Di mana kita telah dipercaya oleh NUS untuk menjadi mitra resmi sebagai penyelenggara International Summer Program pada tanggal 9 sampai 23 Juli 2019 yang akan datang, serta pengembangan inovasi bisnis dan kewirausahaan dengan pendirian dan pembukaan Blok 71 di Bandung pada tahun 2018 yang merupakan pusat network incubator bisnis dan pengembangan start-up bagi mahasiswa yang berkolaborasi dengan Orange UNPAD. Dalam hal membangun kerjasama Pentahelix, UNPAD bersama dengan industri senantiasa menjalin kolaborasi yang erat. Salah satu bentuk program yang bisa dibanggakan adalah pelaksanaan serial kuliah umum oleh sejumlah direktur utama BUMN di Indonesia yang diselenggarakan pusat unggulan BUMN, Center of Excellence. Pada bulan Februari dan Maret tahun ini, seri kuliah ini merupakan upaya untuk mendekatkan mahasiswa dengan kondisi real seputar BUMN, sehingga dengan menghadirkan para dirut BUMN dari berbagai sektor, diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa terhadap bagaimana proses bisnis yang dijalankan di masing-masing sektor. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang berbahagia, tantangan lain yang dihadapi perguruan tinggi di era sekarang adalah bagaimana perguruan tinggi dapat diakses dan memfasilitasi masyarakat Indonesia. Jika mengacu pada data terakhir tahun 2018, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia baru mencapai 34,58 persen, yang menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 65 persen putra dan putri bangsa Indonesia di usia kuliah belum bisa atau tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Sebagai solusi untuk peningkatan angka partisipasi kasar tersebut, diperlukan adanya inovasi dalam sistem pembelajaran, diantaranya adalah dengan mengadakan berbagai jenis online education. Di unpat, beberapa langkah strategis telah dilakukan, yaitu pertama, melakukan pengembangan konsep extended campus berupa penyelenggaraan program studi di luar kampus utama atau kita kenal PSDKU, pertama di Indonesia, di mana sejak tahun 2016 telah dibuka program studi Jenjang Sarjana Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Prodi Pertanakan, Fakultas Pertanakan, kemudian Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, kemudian Prodi Keperawatan pada Fakultas Keperawatan, dan Prodi Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Kabupaten Pangendaran, serta di Kota Garut berupa program studi keperawatan, dan kemudian dua, pelaksanaan program pendidikan jarak jauh PJJ yang sudah mulai diterapkan pada beberapa program studi Jenjang Magister yang dinilai sebagai suatu awal program studi inovasi regional yang dilakukan oleh Sekolah Pasar Sarjana dan dilakukan oleh Prodi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta beberapa mata kuliah yang menggunakan e-learning. Selain itu, UNPAD juga telah bekerjasama dengan Indonesia X yang merupakan platform online pendidikan yang menawarkan modul online untuk mengembangkan materi-materi modul online dari Universitas Pajajaran. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan, implementasi kebijakan integrasi kegen tridharma perguruan tinggi dan berbagai inovasi dalam metode pembelajaran yang telah dilakukan tentu saja didasari dengan kualitas tata kelola dan penerapan sistem penjaminan mutu dengan prinsip continuous quality improvement. Bentuk nyata dari keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan adanya penambahan jumlah program studi yang terkakreditasi A atau unggul oleh BANPT, yaitu sebanyak 119 program studi dan 3 program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memperoleh akreditasi internasional dari Badan Akreditasi Internasional. The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow atau dikenal dengan ABES 21 serta pada bulan Desember lalu UNPAD berhasil mempertahankan peringkat akreditasi perguruan tinggi A atau unggul dengan nilai 375 untuk periode 19 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2023. Bukti capaian keberhasilan pengelolaan pendidikan tinggi yang baik dari UNPAD tersebut terlihat dengan adanya pengakuan internasional di mana pada tahun 2018 UNPAD telah masuk ke dalam World Class University yang merupakan pemeringkatan dunia menurut QS World University Ranking 2019 yang memposisikan UNPAD pada peringkat 4 di tingkat nasional Indonesia dan ranking di dunia pada rentang 651 hingga 700 Pengakuan internasional yang terbaru untuk pertama kalinya UNPAD masuk di dalam Times Higher Education University Impact Ranking 2019 yang diumumkan pada 3 April 2019 di mana UNPAD berada pada ranking 301 plus besar dunia dengan indikator terkuat pada 3 tujuan dari indikator SDGs yaitu pada tujuan SDGs diantaranya adalah Good Health and Wellbeing kemudian tujuan 8 yaitu Decent Work and Economic Growth dan tujuan 9 SDGs yaitu Industry Innovation and Infrastructure UNPAD berada pada ranking ke-6 di Indonesia Atas nama pribadi dan juga institusi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja ikhlas mencurahkan pikiran, waktu, tenaga dan doanya sehingga UNPAD bisa memperoleh capaian yang membanggakan tersebut Tidak lupa saya pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga pada Rektor UNPAD terdahulu yang telah membentuk dan mengembangkan fundamen bagi seluruh kemajuan UNPAD ini terutama kepada Profesor Dr. Matt Trihangono Ahmad Semoga Allah SWT mencatat sebagai amalan baik dan senantiasa memberikan kekuatan untuk kita dalam berupaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan sebagaimana telah diuraikan di atas salah satu komponen utama yang mendukung peningkatan daya saing bangsa adalah kapasitas inovasi dan kualitas riset semenjak tahun 2015 UNPAD telah menerapkan kebijakan pengarus utamaan riset dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berbagai program telah terapkan di UNPAD untuk menjadi motor utama pencapaian visi dan misi program strategis riset yang merupakan keunggulan dan hanya ada di UNPAD adalah Academic Leadership Grant yang merupakan skema penugasan yang diberikan khusus kepada para Profesor UNPAD untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas dosen dalam kegiatan riset ada pun inovasi yang baru terapkan pada bulan Maret 2019 lalu adalah skema hibah riset disertasi dokter UNPAD atau RDDU yang merupakan hibah kompetitif diberikan kepada promotor mahasiswa program S3 di UNPAD yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas riset mahasiswa S3 kemudian juga meningkatkan supervisi promotor dan kopromotor serta meningkatkan kompetensi dan kualitas keilmuan lulusan skema hibah yang merupakan inovasi dari UNPAD adalah program riset tenaga kependidikan UNPAD RTKU yang merupakan skema riset yang diperuntukkan bagi tenaga kependidikan di lingkungan UNPAD hasil dari kerja keras dan sinergi dari semua elemen UNPAD yang melihat tujuan yang sama untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target dan rencana strategis dalam aspek riset telah juga terlihat adanya peningkatan yang tajam dalam kurun lima tahun terakhir berdasarkan data skopus pada tahun 2015 jumlah publikasi UNPAD tercatat sebanyak 232 kemudian meningkat menjadi 347 publikasi tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 567 publikasi tahun 2017 dan 2018 tercatat peningkatan yang tajam menjadi 961 publikasi mudah-mudahan di tahun 2019 itu bisa tembus angka di atas seribu para undangan yang saya hormati dan para wisudara yang saya banggakan dalam subtema peringatan hari pendidikan nasional tahun ini salah satu elemen kuat adalah mewujudkan SDM yang berkarakter dimana di era kompleksitas ini tidak hanya diperlukan manusia-manusia yang cerdas namun manusia-manusia memiliki keluhuran budi serta hati nurani maka dari itu dalam menjalankan tridharma pergolong tinggi UNPAD secara konsisten berpegang teguh pada pola ilmiah pokok yaitu PIP UNPAD yang berbunyi bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional yang merupakan hasil pemikiran dari guru besar UNPAD jajaran yaitu Prof. Dr. Mohtar Kusma Atmaja Prof. Dr. Insinyur Otto Sumarwoto dan Prof. Dr. Insinyur Didi Atma Dilaga yang sudah menjadi ciri khas dan kekuatan akademik UNPAD selain itu transformasi sistem pendidikan dalam bentuk kegiatan kurikuler ekstra kurikuler dan ko-kurikuler telah pula dilaksanakan dan dikembangkan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, budaya Sunda serta budaya organisasi UNPAD yaitu Responsible, Excellent, Scientific, Regular, Professional, Encouraging, Creative and Trust atau dikenal dengan Respect yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 pola ilmiah pokok dan budaya organisasi Respect ini harus menjadi DNA dan ciri khas sivitas termasuk para lulusan yang diwisuda pada hari ini pelaksanaan rencana strategis tersebut di UNPAD itu telah menghasilkan berbagai prestasi yang telah membanggakan di atas prestasi institusi dalam aspek akademik dan kewirausahaan diperoleh dimana sebanyak 5 proposal dari UNPAD lolos seleksi program pendanaan calon pengusaha pemula berbasis teknologi CP, PBT, Kementerian Ristek Dikti tahun 2019 hal yang lain adalah karya lain adalah diantaranya adalah UNPAD juga memiliki karya cetak dan karya rekam Jawa Barat dalam acara festival literasi 2019 dan prestasi lain yang dikembangkan dan terutama UNPAD juga bertugas sebagai koordinator panitia ujian tertulis berbasis komputer UTBK dalam proses seleksi penerima siwa baru prestasi dosen yaitu terpilihnya Saudara Aulia Iskandar Shah MPSI, MSC-PSD dosen fakultasi Huluhi sebagai penerima Sarlito Wirawan Sarwono Award tahun 2019 dalam hal prestasi mahasiswa perolehan prestasi yang sangat membanggakan untuk tingkat internasional diperoleh delegasi International Association of Students in Agricultural and Related Sciences lokal komite yaitu Saudara Sarah Rawzana mahasiswa Fakultas Keperawatan 2015 yang terpilih sebagai Deputi Lokal Direktur Terbaik kemudian Saudara Fitri Hajar Purnama mahasiswa Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Politik sebagai koordinator Departemen HRD Terbaik dan Saudara M. Lufi Albi mahasiswa perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai koordinator Departemen Projek Terbaik selain itu kegiatan lain dalam Kongres Nasional di Universitas Brawijaya Malang Januari tahun ini di mana juga diperoleh bahwa UNPAD itu dinobatkan sebagai juara terbaik dalam perlombaan Snap Food Battle kemudian Saudara Maulana Mahendra mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Saudara Muhammad Imam Fauzan mahasiswa pro dihubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terpilih sebagai peserta yang mengikuti simulasi sidang PBB bertajuk International Leaders Model United Nations 2019 yang digelar di Bangkok pada Thailand bulan Januari hingga Februari ini pada ajang tersebut Saudara Imam berhasil mendapatkan penghargaan Most Outstanding Delegate prestasi lain dari mahasiswa yang membagakan adalah yaitu tiga mahasiswa UNPAD yaitu Saudara Asep Solahuddin mahasiswa Fakultas Keperawatan Saudara Anissa Faradila mahasiswa Fakultas Sihuluhi dan Saudara Reyhan mahasiswa Fakultas Farmasi berhasil menjadi juara tiga dalam kompetisi literatur review tingkat nasional yaitu Scientific Atmosphere 11 lalu ada lagi acara bertema Metabolic Disease tersebut digelar di Fakulta Kedokteran Universitas Udayana pada bulan Februari tahun ini dimana Saudara Deddy hal yang lain mohon maaf Saudara Deddy mahasiswa Prodi Agro Teknologi Fakulta Pertanian UNPAD berhasil menjadi peserta terbaik tiga mahasiswa berprestasi akademik tingkat nasional yang disenegarkan oleh Event Hunter Indonesia acara bertema Sustainable Development Goals tersebut digelar di Jawa Tengah pada Februari lalu banyak prestasi mahasiswa lain yang tidak disebutkan di sini tapi yang jelas bahwa ada lagi yang saya perlu sampaikan yaitu beberapa posisi juara seperti tim Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD merebut enam posisi juara pada empat mata lomba yaitu Saudara Edward dan teman-temannya Bapak Ibu sekalian prestasi-prestasi itu tentu saja juga dilakukan pada bidang olahraga dan bidang-bidang kesenian lain contoh saja lomba olahraga telah diadakan dan UNPAD melalui Fakultas Ilmu Sosial Politik berhasil melalui juara tiga pada Third Asian University Fencing Championship 2019 yang diikuti oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai perubahan tinggi Asia Tenggara pada bulan Maret tahun ini Beberapa prestasi lain yang tidak disebutkan saya rasa menjadi suatu prestasi membanggakan dan dapat menginspirasi bahwa dengan prestasi maka tidak hanya membuat kebanggaan pribadi tapi juga kebanggaan dari institusi yaitu Universitas Pajajaran dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini pada kesempatan ini saya pun dengan bangga ingin memberikan apresiasi kepada para prodi yang memiliki masa studi tepat waktu terbaik di atas 80% yang merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan Tridharma Perguluan Tinggi pertama prodi kedokteran gigi tadi pagi dinyatakan sebagai juara pertama kemudian yang kedua terbaik prodi farmasi fakultas farmasi dan yang ketiga prodi hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik mudah-mudahan seluruh lulusan yang disudah hari ini juga menjadi manusia-manusia terbaik para undangan yang kami hormati dan wisudawan yang kami banggakan pada acara wisuda ini atas nama UNPAD seluruh pimpinan Universitas Pajajaran mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas kita tercinta ini dan secara khusus kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk jenjang masing-masing sebagai berikut nah kalau ini tepuk tangannya bisa kelas pertama wisudawan terbaik program dokter diraih oleh sodara Rizky Harta Cipta dari program studi ilmu hukum silakan berdiri kalau hadir hadirkah hari ini baik yang kedua wisudawan terbaik program magister dilaih oleh sodara yoga Triansar Malik dari program studi kimia yang ketiga wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh sodara Jenardi Binarto dari program studi bedah mulut yang keempat wisudawan terbaik program profesi diraih oleh sodara Nadira Sindy Saraswati dari program studi dokter gigi kemudian wisudawan terbaik dari program sarjana diraih oleh sodara Cacap Hermawan dari program studi hubungan internasional kemudian wisudawan terbaik dari program diploma diraih oleh sodara Maria Rizky Mutiara dari program studi hubungan masyarakat lalu ini yang paling spesial wisudawan tertua sodara R. Budi Agung Suprianto dari program studi teknik geologi dalam usia 64 tahun satu bulan 26 hari kemudian akan bermitra dengan wisudawan termuda yaitu sodara Nurul Ilma Ashifa Nasruddin dari program studi teknik informatika dalam usia 19 tahun 2 bulan 13 hari hadirin undangnya terhormat dan perawi sudawan yang berbahagia mengakhiri pidato ini kami doakan semoga sodara-sodara menjadi yang terbaik dalam bidangnya masing-masing dan ingatlah selalu sebagai alumni untuk senantiasa menjaga kebersamaan dan tali silaturahmi dengan alma mater tercinta kami ingin menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga kepada para orang tua wisudawan pada kesempatan ini pun kami sampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para profesor dan sejawat dosen yang telah berhasil mengantarkan keberhasilan para wisudawan juga kepada seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan kemudian terima kasih kepada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras mensukseskan acara ini dan kepada hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti prosesi wisuda ini sehingga terlaksana dengan lancar dan hikmat semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semua amin ya roba alamin demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih